Wakil Wali Kota Tomohon Weni Lumentut S.E. menjadi Inspektur Upacara dalam Upacara Bendera memperingati Hari Pahlawan yang ke-77 tahun di Stadion Babe Palar Tomohon, Kamis 10 November 2022. Dalam Upacara tersebut, Wakil Wali Kota Tomohon Weni Lumentut S.E. menyerahkan hadiah bagi pemenang lomba. Dan setelah Upacara selesai, Wartawan Lensa Utara Aidi mewawancarai beliau. Berikut hasil wawancara dengan Wakil Wali Kota Tomohon Weni Lumentut S.E. Saya akan melaporkan ke Wali Kota untuk memberikan sanksi tegas apabila ada kegiatan-kegiatan kenegaraan seperti hari Sumpah Pemuda tidak disiplin terhadap wakil. Antisipasi dan inovasi serta responsif dari seluruh penyelenggara negara dalam rangka melihat masyarakat. Pak Gubernur sudah memberikan petunjuk agar supaya kurangi belanja-belanja modal. Kita perbesar hibah dan bantuan sosial seluruh SKPD yang ada. Agar supaya kontraksi ekonomi 2023 Tomohon tetap eksis. Dibawa ke pemimpinan Pak Karol Seno. Mantap. Ya, selesai. Ya, mari coba kumum salah satu program daripada pemerintah yang harus kita tunca. Ya, tahu? Terima kasih telah menonton!